Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, puji Tuhan dan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita hari lepas hari senantiasa diberkati oleh cinta kasihnya. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam program resiran terambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima B demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bila kita menemui persoalan yang sangat rumit, masalah yang pelik dan terasa tidak ada jalan keluar, maka kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu setia dan pasti memberikan jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 Bila kita memiliki beban berat, sangat letih dan lesu karena persoalan bertubi-tubi, maka datanglah kepada Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Matius 11 ayat yang ke-28 Karena apa saudaraku? Karena di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada kekuatan, ada pengharapan, ada kepastian dan keselamatan. Tuhan telah berjanji bahwa tidak akan membiarkan serta tidak akan meninggalkan kita. Janji Tuhan pasti digenapi dan ditepati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan sangat mengasihi kita. Seringkali kita diberkati walaupun kita seringkali jauh daripadanya. Dan bahkan ketika kita menanti-nantikan jawaban Tuhan dan kita merasa bahwa jawaban Tuhan itu tidak pernah datang. Sebenarnya Tuhan senantiasa menantikan kita agar kita tetap berserah kepadanya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan bila saat ini kita diizinkan untuk mengalami sesuatu yang berat, maka tetaplah percaya mungkin Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk senantiasa berefleksi melalui peristiwa yang kita hadapi. Kita semakin dekat dan mengenal Tuhan dan yakinlah walaupun waktu seringkali tidak seperti yang kita inginkan, tetapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa mengasihi kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami agar kami senantiasa merasakan cinta kasih Tuhan kepada kami. Bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetikpun. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berserah. Amin.